Ya, selamat pagi adik-adik Kali ini kita akan belajar tentang doa rosario Rosario ini adalah doa yang paling bagus dalam dunia ketolik Dan kita akan mulai dengan sejarahnya Sejarah doa rosario Asal usul doa rosario tidak dapat ditentukan secara jelas Secara historis Karena terbentuknya setahap demi setahap Digunakannya butir-butir sebagai alat bantu Doa untuk juga merupakan tradisi Sejak zaman kerja awal atau bahkan sebelumnya Pada abad petengan Butir-butir ini dipakai Untuk menghitung doa bapak kami dan salam meriah di biara-biara Tradisi mengatakan bahwa Santo Dominik Sibu 1221 Ada santo yang menyebarkan doa rosario Seperti yang kita kenal sekarang Ia berkotbah tentang rosario Ini pada pelayanannya diantara para Albigensian Yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus Sebagai alat yang menjelma menjadi manusia Oleh karena itu Tujuan utama pendarasan doa rosario adalah Untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus Walaupun catatan riwayat hidupnya Tidak menuliskan bahwa Santo Dominik menyusun doa rosario Dan juga konstitusi Dominikan tidak menyebutkannya Sebagai pencipta doa rosario Namun peran Santo Dominik Cukup besar dalam memperkenalkan kepada umat Santo Dominik sendiri adalah Saksi hidup Yang mendoakan doa rosario tersebut Namun doa tersebut dalam bentuknya seperti sekarang Merupakan hasil pertumbuhan devusi yang terjadi Beratus-ratus setelah kematin Santo Dominik Doa rosario sendiri Mulai populer di sekitar tahun 1600-1700 Terutama setelah kemenangan pasukan Kristian di Lepanto Pada tahun 1971 Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh Kerajaan Ottoman Sehingga terdapat ancaman yang genting Bahwa agama Kristian akan terancam punah di Eropa Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristian di Spanyol Genoa dan Venetia Menghadapi ancaman ini Paus Pius kelima Memerintahkan umat ketolik Untuk berdoa serio Untuk memohon dukungan doa santa bunda meriah Agar pasukan kristian memperoleh kemenangan Perintah ini dilakukan oleh Don Juan John dari Austria Kemudian armada Demikian juga oleh umat ketolik di Sudoropa Untuk memohon bantuan bunuh meriah Dalam keadaan yang meresak ini Pada tanggal 7 Oktober 1571 Paus Pius V Bersama-sama dengan banyak umat beriman Berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore Sejak subuh sampai petang Don Juan tidak berhenti Didahaskan di Roma Untuk mendoakan pertempuran di Lepanto Walaupun tampaknya mustahil Namun pada akhirnya pasukan ketolik menang Pada tanggal 7 Oktober Tersebut Makna doa rosario Doa rosario adalah doa renungan Doa rosario adalah doa renungan Sama mendaraskan doa salam Maria Berulang-ulang 10 kali Para pendoa merenungkan Salah satu misteri yang rangka di dalam rosario Pemaham pendapat ini sangat ditekan Koleh sejumlah dokumen Penyataan gereja Pimpinan gereja Satu Doa rosario adalah salah satu tradisi kontemplasi kristiani Yang terbaik dan paling berharga Rosario adalah doa renungan khas Surat apostolik Rosario Virginis Mariae nomor lima Dua Doa rosario adalah sarana yang paling efektif untuk membangkan diri di kalangan kaum beriman Suatu komitmen untuk merenungkan peristiwa kristiani ini sudah saya usulkan dalam surat apostolik Novo Mileno Ineunte sebagai latin kekudusan yang sejati Kita memerlukan kehidupan kristiani yang menunjuk dalam seni berdoa Doa rosario adalah doa renungan yang sangat indah Tanpa unsur renungan doa rosario akan kehilangan maknanya Tanpa renungan doa rosario menjadi ibar tubuh tanpa jiwa dan ada bahaya bahwa pendarasannya akan menjadi pengulangan kata-kata secara mekanis Ini bertentangan dengan anjuran Yesus Dalam doamu janganlah kamu bertil-tili seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dibukabulkan Sedangkan kegiatannya pendarasannya membangun irama yang tenang Dan tetap ini akan membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan kristus Doa rosario adalah ringkasan injil Doa rosario adalah ringkasan injil karena di dalamnya dirangkai dan terlenungkan sejarah keselamatan yang dipaparkan dalam injil Mulai kisah-kisah sekitar inkarnasi sampai dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Dan ditambahkan satu rangkaian bisia baru Yakni bisia terang Rosario menjadi ringkasan injil yang lebih unik Kini renungan selirut mencakup peristiwa-peristiwa sekitar inkarnasi dan mas kecil Yesus Bistiru gembira Peristiwa-peristiwa yang amat penting Dalam penan Yesus di arah pengung Bistiru terang Peristiwa-peristiwa sekitar sengsaranya Peristiwa-peristiwa sedih Dan kenangan agar kebangkitannya Peristiwa mulia Oke, terima kasih Peristiwa-peristiwa sekitar sengsaranya